Assalamu'alaikum, salam Pancasila, salam sejahtera untuk kita semua Salam-salam, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setelah para Habib keturunan imigran Yaman yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda untuk membantu menjajah bangsa peribumi di masa lalu yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan hari ini terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi menurut hasil kajian ilmu kitab nasab maupun ilmu hasil tas DNA mereka ternyata keturunan Yahudi, paskan Nazi artinya penipuan mereka mengenai klaim sebagai diriat Nabi hari ini kan sudah terbongkar sekarang sudah terdesak, muhibin Habib, buddha Habib juga sudah sangat berkurang meskipun masih ada, tapi ya sangat berkurang semua yang membela mereka dengan dalil-dalil teks kitab nasab ternyata tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Nabi sekarang itu saya lihat ada strategi baru saya dapat laporan, Habib-Habib sekarang pada ramah-ramah semua Masya Allah, Subhanallah, antum ganteng, antum hebat, antum ya gitu mas padalah, karena ya sejak dulu itu strategi mereka begitu mereka itu membujuk, setelah terbujuk kemudian kita sebagai orang Nusantara kan kalau dipangku itu kalau rupjawa itu dipangku kan mati kalau sudah dipuja-puji kan kita lupa diri kemudian disitulah kita ditindas, kita dibentak, kita dipersekusi ini kan periode di mana mereka sedang surut jadi mereka menggunakan jurus itu persuasi membujuk-bujuk, memuji-muji, merayu-rayu taat patuh pada kiai, mulai kayak gitu jadi waspadalah dan yang berikutnya lagi mereka kan tidak lagi teriak-teriak termasuk katanya Ridik Sihab juga sekarang berubah si Fahardemid juga berubah nah itu menurut saya kamuflase aja kamuflase yang dalam keadaan mereka sedang terdesak tapi kalau nanti mereka sudah kuat lagi membentak lagi, menindas lagi, menipu lagi, dan lain sebagainya dan memang ternyata memang ada ajaran di dalam klan mereka itu untuk menganggap yang lain itu rendah kemarin si Kiai Ukit dari Karanganyar itu dia menunjukkan doktrin-doktin mereka ya persis seperti orang Yahudi kuno zaman dulu ya pokoknya di luar klan mereka itu mereka rendahkan dan ya siapa saja yang hari ini membela para Habib yang terbukti palsu ya kan Allah itu menunjukkan siapa saja menjadi hilang kepibawaannya hilang pengaruhnya pelan-pelan diure kalau dalam bahasa sufisme itu ya haibahnya dicabut oleh Allah pangkatnya dicabut oleh Rasulullah karena membela orang yang sedang memalsu sebagai keturunan Nabi karena membela Habib itu ya sama dengan menghina Rasulullah beserta anak cucunya oleh karena itu ya kita selalu mengajak ya sadarlah rasonallah dan untuk semuanya karena memang para Habib itu memang secara ideologis memang dididik untuk itu membujuk mempersuasi kemudian menindas itu sudah menjadi ajaran apa itu turun-temurun mereka jadi ya saya sarankan ya untuk semuanya ya jauhilah Habib makanya saya kasih contoh di pintu gerbang pondok saya itu saya tulisi pemulung dan Habib dilarang masuk itu maksudnya saya tidak akan mau bergaul santri saya juga saya kondisikan untuk tidak bergaul tidak ketemu dengan para Habib saya juga sudah membuat manifesto keagamaan untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan Habib atau kalau saya menghadiri acara disitu ada Habib maka saya akan pergi dan acara saya juga tidak boleh dihadiri Habib sampai mereka itu mengaku jujur apa adanya bahwa mereka bukan keturunan Nabi bahwa mereka keturunan Yahudi Askenazi yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan antek-antek Belanda menjajah beribumi kalau mereka sudah mengaku kayak begitu lah baru itu menjadi saudara kita kalau belum ya ya selamanya itu akan mereka itu acara-acara mereka itu menyimpang dari acara Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Binnika Tunggal Ika kalau mereka ada oklum mereka bilang NKRI harga mati hanya itu saja itu bagi saya menunjukkan bahwa mereka itu memang pada dasarnya dalam lubuk hati mereka mereka itu tidak setuju dengan Pancasila tidak setuju dengan Binnika Tunggal Ika tidak setuju dengan kesetaraan dalam berwarga negara mereka pengennya menjadi kasta tertinggi sebagaimana mereka nikmati ketika di zaman kolonial Belanda bahwa mereka menduduki kasta nomor dua setelah bangsa Eropa kasta pertama kan Eropa kasta kedua itu bangsa yang diidentifikasikan sebagai bangsa di luar Indonesia seperti Tionghoa Arab India dan pribumi itu bangsa sudra makanya ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk nah kalau mereka itu masih seperti itu para baby itu masih merasa dirinya lebih baik dari yang lain ya silahkan minggat dari negeri ini nah mereka sama sekali tidak punya sumbangsa apapun untuk negara dan bangsa ini luar mereka juga tidak sekeren luar kita luar mereka membuat kuburan gubah atau kubah kecil-kecil palsu mentara luar bangsa Nusantara itu bisa bikin borobudur perambanan dan yang lain-lain yang banyak yang belum ditemukan dari segi apapun kita itu bangsa yang lebih besar jadi itu sekali lagi kalau untuk masyarakat kalau saya itu ada yang bertanya juga bagaimana hukumnya menghadiri acara yang dibuat oleh Habib atau diisi oleh Habib kalau saya jelas tegas haram hukumnya itu dilaknat Allah kenapa begitu ya karena mereka jelas-jelas mengaku sebagai duriat Nabi padahal mereka jelas-jelas bukan duriat Nabi nah kita datang berarti kita mendukung kita mengakui klaim mereka ya laknatullah dilaknat Allah tidak ada pahalanya tidak ada dosa jelas dan di akhirat nanti ya masuk neraka fal yata bawa fal yata bawa maka da'u finar jelas kan hadisnya laknatullah jelaskan itu hadisnya jadi jauhilah tapi mereka mengajari baca sholat ya mereka itu selalu begitu talbisul hak bilbatil mencampur yang hak dan yang batil untuk kepentingan mereka untuk misi mereka melakukan penjajahan secara kultural secara spiritual secara kebudayaan mereka selalu mencangkok-cangkok mereka ya kayak cara mereka membuat nasa mencangkok begitu juga wirid-wired mereka itu harus ditinggalkan jadi ada misalnya Imam Rifai bikin rotib kemudian diaku oleh si Abdullah al-Hadda sebagai wiridnya kemudian bacaan hadiah fatihahnya diubah-ubah itu itu kan kurang ajar kayak gitu yang itu duror misalnya itu cuma plagiat atau njiplak dari hatibai kemudian diaku ini tulisanku semua harus dihentikan jangan percaya pada hal-hal halusinasi dan apa ya kayak gitu loh nanti kewalat nanti nanti ini semuanya itu harus dibuktikan secara ilmiah secara rasional semua fenomena spiritual apapun berkali-kali saya bilang harus terkonfirmasi secara faktual secara sains ilmu pengetahuan secara teknologi itulah yang diajarkan Islam itu loh tapi ya kita lihat aja nanti beberapa tahun yang paling lama itu menurutku 3-5 tahun itu paling lama ini semua akan hukuman Allah akan datang kepada orang-orang yang masih terus-menerus menggunakan nama Rasulullah untuk merusak ajaran Rasulullah untuk mengaku-ngaku sebagai duriat Rasulullah padahal bukan itu pasti lah jadi saran saya jauh ya kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya kita menghadiri acara yang diselenggarkan oleh Habib ya haram hukumnya haram titik laknatullah jelas dan gak peduli tapi karena Mbah Wali Kutub zaman dulu mengatakan Habib itu duriat Nabi ya Wali Kutub bisa salah bisa keliru karena kewalian kekutuban itu bukan soal data soal ini ini soal kebersihan hati ya kan bukan soal hal-hal ilmiah seperti ini jadi Wali Kutub juga bisa keliru bisa salah yang tidak mungkin salah tidak mungkin keliru itu Rasulullah itu pun Rasulullah itu di dalam sejarah juga dijalankan Allah melakukan kekeliruan tapi kalau Rasulullah yang melakukan kekeliruan saat itu juga langsung diluruskan oleh Allah ditegur oleh Allah itu surat At-Tahrim dan yang lain-lain itu lima tuharim ma'ahal Allah langsung ditegur oleh Allah seketika itu juga nah kalau Wali Kutub ya biasa salah itu tapi apakah dengan salah itu Wali Kutub batal Wali Kutub ya tidak wali Kutub bisa salah bisa keliru tapi tidak pernah bohong tidak pernah dusta dan zaman itu berubah zaman itu berubah itu sesuai dengan kebenaran yang diungkap oleh Allah misalnya sebagai contoh misalnya Nabi Musa kan Nabi dan Rasul tapi kan tidak tidak membaca Al-Quran tidak mengamalkan Al-Quran ya kan Al-Quran belum turun kalau sudah turun ya pasti mengamalkan pasti membaca jadi jangan salahkan ketika Nabi Musa sudah salah Nabi Musa tidak pakai Kuran berarti bukan Nabi bukan Rasul ya enggak Nabi tetap Rasul pada zamannya kan begitu Abu Lahab Abu Jahl itu sebelum Kuran turun kan ya orang baik baik saja tapi begitu Kuran turun tidak mau ikut ya menjadi musuh Allah dan Rasulnya temannya Abu Lahab temannya Abu Jahl yang meninggal sebelum Kuran turun kan juga tetap baik-baik saja jadi jangan jangan bebani ulama-ulama apalagi wali-wali apalagi wali kutub yang sudah meninggal dengan hal-hal yang menjadi tugas kita zaman dulu Habib itu keturunan Nabi atau tidak konfirmasinya tidak mudah kita menghubungi nakoba internasional di negara lain sulit teknologi tes DNA belum ada konfirmasi mengenai kitab-kitab nasab juga tidak mudah mencarinya nah sekarang kan semua menjadi mudah dan terbukti bahwa Habib-Habib itu memalsu memalsukan nasabnya mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan ya kita terima saja nah ini perkara yang lain-lain nanti tertata dengan sendiri ikutilah kebenaran maka semuanya akan tertata kembali dengan lebih baik jangan gara-gara ada kebenaran baru yang kemarin sudah tertata berdasarkan salah satu kelemahannya yaitu pengakuan Habib itu sebagai keturunan Nabi terus jangan diubah nanti rusak semua ya enggak kebenaran itu akan mengubah untuk menjadi lebih kokoh lebih kuat lebih baik jangan takut dengan kebenaran dan katakan yang benar meskipun pahit kulil hak walau kanamuran jadi itu dan jangan takut kebenaran adalah kebenaran seandainya semua orang tidak mengakui kebenaran kebenaran tetap kebenaran jadi kebenaran itu bukan diikuti banyak orang atau sedikit orang kebenaran itu mutlak mandiri dan kebenaran al-haqq itu adalah asma' min asma'illah salah satu nama ismun min asma'illah kan salah satu nama dari namanya Allah Allah itu salah satu asma'ul husnanya itu kan al-haqq yang benar jadi kita mengikuti yang benar mengikuti yang benar itu artinya mengikuti Allah mengikuti Rasulullah Islam itu menyuruh kita bersikap rasional terbuka ilmiah jadi jadi jangan oh ini kan dalam apa itu ulama zaman dulu mengatakan begini lah itu dibuktikan karena ulama zaman dulu belum punya perangkat pembuktian tapi ulama zaman dulu tidak pernah sengaja menyengaja berbohong tidak bisa keliru bisa sekali makanya di di usul fikir itu ada al-muhafatah kalau di misoleh wal-ahutubil jadid aslah kan gitu mikul duur mendem jero kan itu dengan guru kita dengan leluhur kita yang mikul duur mendem jero itu dalam bahasa Jawa itu artinya kurang lebih yang benar yang tepat itu kita jaga kita lesarkan yang keliru kita koreksi lah Imam Shafingi aja mengoreksi dirinya sendiri mengoreksi gurunya dan terakhir malah mengoreksi dirinya sendiri maka ada kol kotim ada kol jadid kol jadid itu adalah fatwa-fatwa Imam Shafingi yang terbaru yang baru yang mengoreksi fatwa-fatwanya yang dulu Imam Shafingi juga mengoreksi madhabnya gurunya yaitu Imam Malik gitu jadi jangan ini dan itu pun sifatnya masih ikhtilaf tidak tidak kotngi gitu loh tapi kalau soal nasab itu kotngi karena orang itu tidak punya tidak mungkin punya lebih dari satu ayah ayahnya tetap satu gitu jadi ya itu ya jauhi jauhi ya tinggalkan acara mereka pelan-pelan kalau tidak ingin kena sihir kalau tidak ingin kena gendam terbukti tuh ada kaya kita aja yang hebat itu dulu juga wah setuju banget menganggap rasional banget tesinya kaya imat begitu ditemui entah dikasih duit entah dipegang kepalanya jadi dipegang kawalnya gini goyang-goyang gini jadi eh kan itu lah ya biasa aja ini soal benar-salah bukan mau kiai mau wali mau wali kutub sekalipun kalau melawan kebenaran ya kekutubannya dicabut kewaliannya dicabut keulamannya dicabut oleh Allah keberkahannya orang itu dicabut pasti itu tapi bahkan maunya di kebun binatang pun kalau membela kebenaran ya dimuliakan Allah seperti anjingnya Ashabul Khafi kan dimuliakan Allah jadi bukan masalah ini kalau bicara nasab ya tanyakanlah kepada ahli nasab sekarang ini ahli nasab itu ada dua ahli nasab yang mengkaji kitab-kitab nasab yang kedua yang itu Zoni yang kot-ngi yaitu ahli nasab berdasarkan ilmu geneologi ilmu DNA ilmu biologi itu kot-ngi pasti itu sama dengan matahari terbeda dari timur besok pagi matahari terbeda dari timur kan kot-ngi itu kalau nggak terbeda dari timur berarti kiamatan itu begitu juga ilmu geneologi ilmu DNA itu pasti itu ilmu DNA sudah mengatakan bahwa HB bukan keturunan nabi haplogrupnya G Yahudi Askenazi titik nggak bisa ditawar itu bukan ikhtilaf yang tahu dan yang mendengar harus menyampaikan meskipun kita itu bukan ahli DNA ya ahli DNA seluruh dunia udah mengatakan begitu bahkan Mas Dugeng Sugiyarto kemarin bikin status di komunitas itu ternyata jejak Habib-Habib Baalwi itu terbukti berhapulogrup G berarti keturunan Yahudi Askenazi dan bukan keturunan nabi bukan keturunan Quraysi bukan keturunan Arab itu sudah sudah ada sudah di posting di open posting di banyak situs apa itu DNA sejak tahun 1998 1998 cuman kita aja yang mendengar baru-baru ini saja ulama-ulama kita juga baru mendengar baru-baru ini saja tapi sebenarnya itu sudah terungkap sejak 1998 kita terlambat tahu karena ya bagi ahli genealogi ahli DNA kan nggak ada nggak ada urusan si Habib itu mau keturunan siapa kan nggak ada urusan karena bagi mereka yang penting ini oh Habib itu bukan keturunan nabi bukan keturunan Arab keturunan Quraysi bukan keturunan Bani Hasim bahkan bukan keturunan Nabi Ibrahim bukan Ibrahimi ya gitu tapi Askenazi Yahudi ya udah diterima aja kalau nggak diterima ya siap-siap aja masuk neraka tuh apalagi terbukti dengan yang lain-lain bahwa ya bergaul dengan Habib itu dapat apa nggak dapat apa-apa kecuali ditipu dikasih ilmu tentang mimpi tentang apa hayalan-hayalan lamunan-lamunan yang itu dari setan semua ajaran-ajaran Habib itu harus dilarang di Indonesia kalau nggak dilarang berbahaya untuk untuk kebangsaan kita dan berbahaya untuk Islam karena merusak Islam nggak kayak gitulah Tasawab itu nggak kayak gitulah coba lihat Imam Al-Ghazali coba lihat Muhyiddin Ibn Arabi coba perhatikan Syed Abdul Qadir Jelani coba perhatikan Imam Sibli coba perhatikan Imam Sofyan As-Sawri ajarannya nggak seperti ajaran apa itu para Habib dan leluhurnya itu nggak ada ditarim nggak ada wali nggak ada wali-hali wali murid banyak wali beneran nggak ada wali kok nggak bisa memberkait tempatnya tempatnya negaranya kere miskin perang terus apa-apaan kalau ada walinya bener ya nggak nggak kayak gitu itu ya ini sekali untuk menjawab banyak pertanyaan teman-teman ya terserah Ambo Ijene telah datang kebenaran wazahakol batillah dan kalau kebenaran sudah datang pasti hancur kebatilan kebohongan penipuan pasti termasuk soal Habib bukan keturunan Nabi itu pasti ya ngeyel hancur ikut hancur Habib ngeyel juga hancur bertobatlah para Habib para Mu'ibin bertobatlah mengakulah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi keturunan Yaudi Askanersi sudah itu cara selamat kalau nggak ngaku masih terus diteruskan dengan teknik berbeda dengan membucuk dengan merayu macam-macam tetap aja hancur ini Al-Quran yang bilang bukan saya mohon maaf ya kalau kelir kalau salah wallah wal mu'afiqillahi wabarak Assalamualaikum Merdika terima kasih